Yudi Junadi, kuasa hukum SGG, 42 tahun tersangka pelaku tabrak lari mahasiswi Universitas Surya Kencana, Selfie Amalia Nuraini mengungkapkan sejumlah kejangkelan dalam kasus tersebut. Satu diantaranya yakni soal klarifikasi penetapan SGG sebagai tersangka. SGG didampingi Yudi mendatangi Polres Cianjur pada Sabtu 28 Januari malam. Yudi Junadi menjelaskan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kelayannya tersebut belum pernah mendapatkan panggilan dan pemeriksaan terkait kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, tim pengajaran membantah SGG melarikan diri. Yudi juga menilai pernyataan polisi yang menyatakan SGG berstatus sebagai DPO dinilai janggal. Yang mengatakan selaku kuasa hukum dirinya menyesalkan pihak kepolisian yang terkesan mengambil kesimpulan hanya sepenggal fakta. Yang menilai adanya kewenangan tanpa data dan fakta kuat merupakan kesewenang-wenangan. Namun di sisi lain, Yudi menghormati keputusan pihak kepolisian yang memiliki kewenangan menetapkan sebagai tersangka. Pada minggu 29 Januari, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermon membenarkan kedatangan sopir Audi, pelaku tabrak lari masih switch Cianjur ke Mapolres Cianjur. Sejak minggu malam, yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan. Karena tersangka sudah menyerahkan diri pihak yang mencabut status DPO yang sebelumnya ditetapkan kepada tersangka. Di sisi lain, Doni mengatakan dirinya belum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik dalam kasus tersebut. Sebelumnya, jajaran Polres Cianjur menetapkan sopir Audi sebagai tersangka tabrak lari mahasiswi unsur hingga mengadu niam dan juga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polres Cianjur menetapkan sopir Audi sebagai tersangka. Kabinet Umar Sepoda, Jawa Barat, Ibrahim Topo mengatakan pengemudi tabrak lari tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara hasil dari penyelidikan. Karena tersangka tersebut ada upaya melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan pihak yang mengeluarkan DPO sebagai tersangka laka lantas. Biasa melintas polisi tidur, portal, itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melintas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan misal US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berproduksi sebagai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi US ini menerangkan bahwa, melihat bahwa kendaraan sepanjang motor itu terjatuh, ya. Akibat menabrak angkot yang di depannya, kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patuan melintas. Jadi rombongan pengawalan itu memang ada melintas dan itu sudah melewati. Jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan beberapa detik yang sudah lewat, baru terjadi kecelakaan. Kemudian, Saudara Aji, ini saksi keempat, saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban, dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedang warna hitam. Kemudian, Aji menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda empat di depannya, yaitu kendaraan angkot. Dan kemudian melihat jelas korban yang terkelatuh terlindas oleh ban depan dan ban belakang. Nanti apakah terlindas, terbentur, mungkin nanti secara teknis disampaikan nanti oleh dari tim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!